Video ini menggunakan Photoshop 2022, apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Video kali ini, gue akan melakukan seleksi dengan cepat, hanya dengan sekali klik. Langsung aja ke foto yang pertama. Seleksi Manusia Udah ada foto pasangan pria dan wanita. Pertama, gue akan langsung coba seleksi si wanita. Klik Object Selection Tool. Ini dia fitur AI-nya Adobe yang bernama Adobe Sensei, yang kini ada di dalam keluarga Quick Selection and Magic Wand Tool. Oke, dalam model Rectangle, gue buat area kotak pada si wanita. Hup, berhasil! Si wanita udah terseleksi. Tapi, jari wanita yang terselip di lengan si pria tidak ikut terseleksi. Cara memperbaikinya mudah, dengan menahan Shift untuk menambah area seleksi baru. Lalu, buat lagi area kotaknya di sini. Hup, selesai! Begitu pula cara yang sama pada pria. Ctrl D untuk menghilangkan seluruh seleksinya. Lalu, buat area kotak pada si pria. Hup, selesai! Nah, ada dua mode dalam seleksinya. Pertama, Rectangle. Kedua, Lasso. Contoh, gue mau menghilangkan seleksi pada jari wanita ini. Tahan Alt untuk mengurangi area seleksi. Oke, inget. Kalau Shift, menambah. Kalau Alt, mengurangi. Langsung aja buat area baru, yang kini bisa meliuk-liuk mengikuti bentuk objeknya. Ctrl D untuk menghilangkan seluruh seleksinya. Nah, tadi itu adalah cara manual. Tapi, AI-nya Adobe juga membuat pilihan agar bisa otomatis. Caranya cukup checklist Object Finder. Lalu, dia akan mencari objek-objek yang bisa diseleksi. Tinggal arahkan pointernya. Maka akan ada overlay berwarna biru, yang menandakan itu bisa diseleksi. Di sini terlihat ada tiga. Wanita, pria, dan buntelan sweater. Atau lo bisa klik ikon kotak-kotak ini untuk melihat apa saja yang bisa diseleksi. Shortcut-nya tekan tombol N pada keyboard. Cara mengaktifkan seleksinya, tinggal diklik aja, dude. Dan cara menambahkan seleksinya, tinggal tahan Shift. Select Area. Selesai. Gue bikin wanitanya menjadi black and white. Dan ini dia hasil masking dari seleksinya. Nah, itu kan manusia. Apakah AI-nya berhasil mendeteksi juga, jika itu adalah hewan? Langsung aja klik Object Finder. Dan ternyata seleksi hewan juga dapat dilakukan. Walau memang tidak termasuk detail pada bulu halusnya. Next time gue bahas secara merapihkannya. Lalu bagaimana jika objeknya lebih banyak? Nah, lama nih dia muternya. Nah, udah. Wow, mantap nih. Gue mulai dari atas. Buku pertama berhasil. Ini berhasil. Berhasil. Mangkuk berhasil. Ini berhasil. Walau ada satu yang miss nih, buku yang di bawah. Wah, ini menarik. Pada tanaman, seleksinya terbagi dua. Antara tanaman dan potnya. Buku berhasil. Buku berhasil. Nah, ini lagi tuh. Potnya, tanamannya. Oke, 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 oke. Wow, ini mengesankan. Pada objek transparan, AI-nya berhasil mengetahui bentuk aslinya. Keren. Oke, buku-buku pastinya berhasil. Sisanya adalah kayu yang sebagai alas dijadikan satu grup seleksi. Menurut gue ini bagus, walau masih belum rapi secara keseluruhan. Nah, dude, lu juga bisa membuat otomatis layer group untuk objek per objek yang bisa diseleksi. Caranya klik menu layer. Marks all objects. Dan secara otomatis, lu telah membuat 35 layer group yang udah termasking. Nah, tadi kan dalam lemari objeknya terbagi-bagi tuh. Bagaimana jika objeknya menyatu dalam satu wadah? Seperti pada makanan. Contohnya, nasi tumpeng. Eh, ini ada penonton luar gak? Oh, ada-ada. Hey, sir. You know tumpeng? Tumpeng is triangle yellow rice. Nusantara food from Indonesia. You must nyicip. This is delicious. And many of lauk pauk on one plate. Come on, visit Indonesia. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kan Adobe gimana nih? Gue mau seleksi tempe oreknya doang gak bisa nih? Atau mau telurnya doang gak bisa nih? Dia malah seleksi satu nampen dong? Oke, begitulah hasil otomatisnya dari objek finder. Tapi kalau lu coba seleksi secara manual, tetap bisa kok, dude. Oke, jadi begitu. Dan thank you. Kemarin ada Saweria dari Dahlia A. Halo Dahlia. Aku hari-hari buka YouTube mantau update dari channelmu bang. Widih. Thank you, thank you. Disentil juga tuh loncengnya biar langsung dapet notif. Oke? Sip. Sekian monitor ke-62 ini tentang fitur seleksi otomatis di Photoshop. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silakan tag aku nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow tuh sekalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke, dude. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.